Intro Presenter Gilang Dirga sesumbar saat bertanya perihal siapa Hakwaris atas kekayaan dan harta peninggalan Vanessa Angel pada Dodi Sudrajat Intro Presenter Gilang Dirga sesumbar saat bertanya perihal siapa Hakwaris atas kekayaan dan harta peninggalan Vanessa Angel pada Dodi Sudrajat Gilang Dirga mengaku heran karena Hakwaris harta peninggalan Vanessa Angel jatuh ke tangan Mayang adik Vanessa Angel padahal bukan anak Vanessa Angel atau bukan Hakwaris yang sah Kenapa harus kemayangkan Mayang bukan anaknya Vanessa maksudnya anaknya bapak maksudnya kan turunan warisan lah ibaratnya tuh kata Gilang Dirga dikutip dalam kanal youtube Adis Gilang pada Senin tanggal 29 November tahun 2021 Ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat mengaku risi saat berbicara soal warisan namun ia harus menjelaskan warisan yang sudah menjadi haknya saya jadi risih kalau ngomong warisan saya bicara warisan milik Vanessa yang jauh hari sebelum menikah dengan Bibi asuransi prudensial itu yang atas nama saya ucap Dodi Sudrajat Dodi Sudrajat membanta akan mengambil seluruh uang asuransi yang ditinggalkan oleh Vanessa Angel diakuinya, uang asuransi peninggalan Vanessa Angel akan diberikan setengahnya untuk galas Sky dan Mayang itu nanti akan saya bagikan untuk Mayang dan untuk Gala tentunya tapi semua memang untuk Gala ujung-ujungnya untuk Gala lah kan cucu saya juga sebenarnya ujung-ujungnya semua ke Gala sebagian ke Gala sebagian ke Mayang tuturnya Dodi juga mengklarifikasi bahwa Mayang tidak ada hubungannya dengan warisan milik Gala Sky hanya asuransi yang ditinggalkan Vanessa akan diberikan pada Mayang Mayang enggak ada hubungannya dengan warisan itu Mayang cuma mendapatkan asuransi yang itu aja kalau itu tidak ada tuntutan apa-apa katanya mendengar pernyataan Dodi Gilang Dirga mempertanyakan sikap Mayang saat mendapat warisan Vanessa Angel yang sebenarnya bukan haknya namun Dodi Sudrajat menimpali bahwa sebenarnya Mayang hanya seorang anak-anak yang belum mengerti apa dia masih anak-anak jadi mungkin enggak ngerti ucapnya Gilang Dirga kemudian sesumbar bahwa Dodi Sudrajat mengarahkan Mayang untuk menerima warisan milik sang kakak oh jadi maksudnya bapak yang mengarahkan Mayang kamu terima warisan terima dari kakamu begitu kata Gilang Dirga Dodi Sudrajat meluruskan bahwa keluarganya termasuk Mayang tidak konsentrasi pada warisan milik Vanessa Angel dikatakan Dodi Mayang kini fokus berkarir setelah ia meluncurkan lagu cover kemarin milik Seventeen ia sudah tahu Mayang soal warisan tapi tidak terlalu konsen ke arah situ sih kata Dodi dengan kata lain ayah Vanessa Angel itu Dodi Sudrajat hanya menjadikan Mayang sebagai jembatan untuk mendapatkan warisan dari mendiang Vanessa Angel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!